Buat kita sekarang ini yang masih banyak berkutat di rumah, pasti sering banget nih membutuhkan sebuah device ataupun gadget yang bisa menjawab kebutuhan kita, bukan hanya untuk urusan kerjaan, tapi juga untuk urusan hiburan. Nah, oleh karena itu, Pichel akan bahas lagi nih sebuah proyektor dari Acer yang cocok banget untuk kedua urusan ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah proyektor dari Acer, yaitu Acer BS320P. Proyektor ini merupakan generasi di atas dari proyektor Acer BS120P yang Pichel sudah pernah bahas di bulan September tahun 2020. Buat teman-teman yang belum pernah lihat videonya, bisa cek di atas sini ya nanti. Di sini atau di sini? Di sini kayaknya. Nah, Pichel nanti akan bahas mulai dari tampilan luar ataupun desain, spesifikasi proyektor, hingga fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh proyektor ini. Untuk urusan desain, Acer BS320P ini memiliki tampilan yang straightforward dan nggak neko-neko. Dibalut dengan mayoritas berwarna hitam matte finish di atas material plastik, menjadikannya nggak terlalu menonjol layaknya proyektor-proyektor yang pada umumnya berwarna putih. Namun dengan pemilihan bahan dan juga warna hitam ini, jadinya tuh rentan banget buat jadi fingerprint magnet. Walaupun begitu, ini nggak akan terlalu masalah sebenarnya kalau memang kita proyektornya nggak akan sering kita pindah-pindahin ataupun sering kita pegang-pegang. Untuk dimensi dari produknya ini sendiri tuh memiliki ukuran 29,9 x 22 cm, dengan ketebalan 10,5 cm dan juga berat yaitu 2,4 kg. Di bagian dimensi ini juga beratnya ini sama persis dengan tipe Acer BS120P, jadi masih tergolong compact dan juga mudah untuk bisa kita bawa kemana-mana. Seri desain, proyektor ini memiliki DNA desain yang juga hampir sama dengan proyektor esensial lainnya dari Acer. Dengan dominasi garis-garis horizontal di sekeliling dari bodinya, menjadikan proyektor ini terlihat lebih modern dan juga sekaligus mudah untuk dipegang, karena memang menjadikan grip yang lebih baik. Mulai dari depan, terdapat sebuah logo Acer yang memiliki warna abu-abu gelap di sisi kiri, dan juga di sebelah kanannya terdapat lensa output dari proyektornya, yang juga ditemani oleh sebuah infrared receiver di pojok kanan bawah. Kalau untuk di sisi belakang, disinilah terdapat berbagai input dan juga output dari proyektor ini. Mulai dari sisi kiri, terdapat dua port audio 3,5mm yang berwarna biru, di mana ini berfungsi sebagai audio input, dan juga berwarna hijau yang berfungsi sebagai audio output, yang memang kita bisa hubungkan kepada speaker ataupun headset. Berikutnya ada satu slot Full HDMI, satu slot VGA input, dan satu slot video komposit sebagai input video bagi proyektor ini. Dan bukan hanya menerima video feed, namun proyektor ini juga mampu mengeduplikasi tampilan yang ada via VGA output yang di mana ini indikatornya itu berwarna hitam. Dan untuk urusan kendali dari proyektor ini, ada dua opsi yang ditawarkan dari sisi belakang, yaitu melalui port serial RS-232, ataupun melalui USB Mini Type-D, di mana kedua opsi ini sebenarnya sih udah nggak terlalu sering lagi ataupun lazim dipergunakan zaman now, karena memang prosesnya yang agak lebih ribet gitu. Jadi saran Ficel ya, kalau mau gampang udah deh, ini dua port ini tuh anggap nggak ada aja, pakai aja remote controlnya aja deh, yang dalam paket penjualannya udah ada, jadi cuma tinggal pencet-pencet aja udah. Ada juga Kensington Lock nih, untuk urusan keamanan agar proyektornya nggak gampang digondol sama orang. Jadi kita bisa kunci kepada ceiling ataupun kepada meja gitu. Beralih ke bagian atas, disini lah terdapat pusat kendali dari proyektor ini. Mulai dari sisi kanan bawah, terdapat sembilan buah tombol kendali berbahan karet, dan juga tiga buah LED indikator, yaitu untuk power, lamp, dan juga temperatur. Sembilan tombol tersebut ini tuh sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu dari kiri atas, ini adalah untuk menghidupkan ataupun menantikan power, kanan atas untuk mengganti sumber input ataupun source, sebelah kiri bawah untuk tombol back, sebelah kanan bawah untuk tombol menu, dan tombol tengah-tengahnya ini sebagai tombol enter. Sedangkan diantaranya terdapat tombol panah atas, bawah, kiri, dan kanan, yang berfungsi juga untuk mengatur keystone, dan beberapa opsi lainnya, tergantung kita sedang berada di bagian menu yang mana. Beralih ke bagian bawah, proyektor ini sendiri ditopang oleh tiga kaki yang diposisikan di sisi tengah dari depannya, dan ada juga dua kaki di sisi belakang, yaitu di kiri dan juga kanan. Dua dari tiga kakinya ini sendiri tuh memiliki dasar karet, sehingga mencegah bergeser saat diletakkan di meja. Dan juga kakinya ini bisa diputar untuk mengatur ketinggiannya, sesuai kondisi peletakan proyektornya. Namun kalau kita yang lebih nyaman diletakkan di bracket, ataupun di langit-langit, bisa juga nih kita beli ataupun cari bracket tambahannya, dan kita pasangkan melalui tiga lubang yang memang sudah disediakan oleh Acer. Dan dalam memastikan proyektornya tetap adem selama pakaian, maka ventilasi dari proyektor ini tuh diatur oleh dua buah kipas, yang ada di sisi kiri proyektor sebagai aliran udara masuk, dan di sebelah kanan depan untuk aliran udara keluar. Saat pemakaian sih, ini kipasnya memiliki tingkat kebisingan yang hanya 30dB untuk mode standar, dan 26dB untuk mode ekonomi. Dan kalau buat teman-teman yang mungkin belum tahu 30dB selevel apa, ini tuh masih setara dengan tingkat suara di perpustakaan yang berarti tandanya masih cukup ening. Kan kita nggak mau juga ya suara kipasnya balep-balepan sama suara videonya gitu, ataupun suara layarnya. Suara layarnya? Emang ada suara? Layar ada suara? Proyektor Acer BS 320P ini secara konsep merupakan sebuah proyektor dengan sistem DLP ataupun Digital Light Processing, yang mempergunakan cermin-cermin berukuran mikro untuk memantulkan gambar keukuran yang lebih besar. Dan secara fitur, ya ini merupakan proyektor basic untuk menampilkan gambar melalui input yang kita pilih. Dan karena memang masih basic proyektor, sehingga kita nggak terdapat operating system apapun ataupun yang khusus di dalam proyektornya. Proyektor Acer BS 320P ini sendiri memiliki native resolution yaitu 1280x800 atau WXGA dan support maximum resolution hingga 1920x1200 atau WUXGA. Dan yang menaik di sini bahwa aspek rasio natifnya adalah 16 berbanding 10, di mana ini berbeda dengan proyektor pada umumnya yang biasanya ada di 16 berbanding 9. Namun buat teman-teman yang khawatir karena sering pakai aspek rasio 16 berbanding 9, nggak usah khawatir juga karena ini masih kompatibel juga terhadap aspek rasio, rasio 16 berbanding 9 dan juga 4 berbanding 3. Walaupun nanti di luar dari resolusi natif tersebut, maka akan ada kayak selisih area hitam, baik contohnya di sisi kiri kanan ataupun di sisi atas ataupun bawah. Dan yang menarik dari proyektor ini sendiri adalah throw ratio-nya yang tergolong cukup lah, yaitu di 1,55 hingga 1,7. Yang berarti proyektor ini dapat menampilkan gambar dengan ukuran 60 inci dari jarak 2 meter aja. Tapi perhatikan juga ya bahwa kalau mungkin kita mau coba target semakin besar tembakan gambarnya, maka kualitas dan juga kecerahan gambarnya juga pasti akan menurun. Tapi walaupun menurun sih, Pichel nggak terlalu khawatir karena memang proyektor ini punya tingkat kecerahan dan juga kontras rasio yang tinggi. Brightness yang disupport maksimal ini pun hingga 3.800 ANC Illumens, dan juga kontras rasio hingga 20.000 berbanding 1. Namun ya demi pengalaman pemakaian proyektor yang lebih baik, Pichel tetap sarankan area yang minim cahaya agar lebih efektif aja kualitas gambarnya. Seperti biasa, Pichel coba tes di ukuran 60 dan juga 100 inci, tulisan di environment windows ini masih dapat terbaca dalam jarak sekitar 3 hingga 4 meter dari layar. Kalau kita fokus ke dekat layar, barulah kelihatan agak pixelated gitu. Namun kan nggak mungkin juga kita lihat proyektor sedeket gini gitu kan. Ya, otomatis kita jaga jarak lah sama kayak sekarang. Di balik tingkat lumens dan juga kontras rasio yang tinggi, Acer juga menyematkan beberapa teknologi untuk meningkatkan pengalaman kita dalam mempergunakan proyektor ini. Seperti contohnya, teknologi Acer Lumisense, yang dikatakan bisa menyesuaikan kecerahan gambar dan saturasi warna berdasarkan konten yang sedang diputar. Ada juga teknologi namanya Acer Color Boost 3D untuk menampilkan kecerahan warna seperti aslinya. Dan yang teknologi ketiga yaitu Acer Blue Light Shield, di mana ini untuk menjaga kesehatan mata dengan membatasi blue light. Dan Acer Color Save 2 untuk tampilan warna yang alami dan juga konsisten. Secara teknologi sih juga proyektor Acer ini sudah mendukung akan 3D DLP teknologi, sehingga kita bisa menikmati konten 3D di proyektor ini. Namun media yang dipergunakan dan juga fasilitas tambahan seperti contohnya kacamata 3D harus kita siapkan sendiri, karena memang nggak ada dalam paket penjualannya. Kalau untuk hasil gambar, Picel harus bilang kepada kita, kita harus realistis. Hasil gambar dari proyektor ini jelas nggak akan bisa menyamai kualitas gambar dari TV LCD ataupun TV LED. Karena memang ini butuh jarak untuk memproyeksikan gambar dari proyektor kepada media tayangnya, seperti contohnya tembok ataupun screen yang tadi udah Picel bilang. Namun begitu masih dapet banget sih sebenarnya pengalaman menonton yang imersif, yang gede, ukuran yang besar seperti ini, ditambah juga dengan tingkat kecerahan dibandingkan dengan proyektor-proyektor sejenisnya. Kalau buat kita yang nggak mau repot sih sebenarnya dari awal kita beli unit proyektornya, kita harusnya nggak perlu lagi setting-setting yang aneh-aneh. Kualitas gambar keluaran pabrikannya pun sudah cukup cakep banget dan juga langsung siap kita pakai. Tapi kalau misalnya mungkin tangan kita gatel gitu ya, nggak puas, mau coba ngetes dan juga otak atik di proyektor, kita beruntung banget karena Acer berikan opsi pengaturan yang fleksibel. Nanti kita bisa memiliki pengaturan seperti contohnya adjustment vertical dan horizontal, power management, volume, 3D setting, bahasa, hingga reset setting. Buat kita yang mungkin udah terlalu jauh oprak apriknya dan juga pengen kembali lagi kepada bawaan pabrik. Dan kalau sudah menampilkan gambar, biar multimedia yang lengkap, maka ada juga nih sebuah speaker di sisi sebelah kanan dari proyektornya. Speaker ini jangan berharap banyak ya teman-teman, karena memang memiliki spek yang ya cukup-cukup lah. Speaker ini sendiri tuh hanya memiliki daya 3W saja, sehingga dalam kondisi tertentu malahan terdengar pecah suaranya. Tapi minimal kalau misalnya kita dalam kondisi mendesak dan juga butuh akan audio, ya ini sih lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Dan kalau memang kita mau lebih seriusan untuk urusan audio, saran Pichel sih mendingan langsung colokin aja ke speaker yang ada tuh pakai VIA 3.5mm audio out di bagian belakang proyektor. Namun walaupun suaranya agak-agak standar-standar aja, buat kita yang penasaran, Pichel tetap cantumin contoh audio dari proyektor Acer BS 320P. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam menjalankan proyektor Acer BS 320P ini tuh dibutuhkan daya listrik sebesar 260W, dengan catatan ini dalam mode normal. Kalau teman-teman mau daya yang lebih rendah, maka kita bisa mempergunakan mode Eco, di mana ini dayanya hanya dibutuhkan sebesar 205W. Dan buat catatan aja, kalau mungkin kita matiin gitu ya, ataupun standby, maka daya yang dibutuhkan ini sendiri adalah kurang dari 1W. Dan kalau untuk urusan ketahanan lampunya, dalam penggunaan normal ini tuh, proyektor ini bisa dipergunakan hingga 5000 jam. Dan dalam mode Eco ini bisa dipergunakan hingga 10.000 jam. Namun ada lagi mode satu lagi, yaitu mode Extreme Eco, di mana ini bisa diklaim bertahan hingga 15.000 jam lampunya. Buat teman-teman sekalian mungkin merasa, 5000 jam itu selama apa sih? Oleh karena itu buat perbandingan kita aja, agar tahu 5000 jam itu seberapa banyak, maka kita coba asumsikan, kalau misalnya kita pakai 4 jam per hari, kita bisa mencapai 1250 hari, atau kalau ditahunin itu tuh bisa 3 tahun lebih, 3,4 tahun gitu. Dan kalau mungkin teman-teman ngerasa, aduh masa cuma 3 tahun udah lampunya udah ada resiko rusak gitu ya. Nggak usah khawatir, karena kalau mau pakai durasi yang lebih lama, kita ubah aja ke mode Eco, di mana ini bisa menggandakan durasinya hingga 2 kali lipat. Ya tadi 5.000 jam jadi 10.000 jam. Ya jadi lebih dari cukup lah ya, pakai hampir 7 tahun tuh ya di mode Eco. Namun kalau hampir 7 tahun juga masih ngerasa kurang, ya bisa pakai mode Extreme Eco, di mana 15.000 berarti bisa hampir 11 tahun, kalau misalnya ada anak-anak gitu baru lahir gitu ya, terus dia udah mau deket SMP deh. Berset, lama-lama dah. Overall, menurut Dapet Fribadi Picau, proyektor Acer BS 320P ini menjadi sebuah alternatif menarik buat kita yang butuh proyektor di rumah ataupun bisnis, namun kita nggak mau merogoh kocek yang terlalu dalam-dalam. Dibanderol dengan harga hanya Rp5.550.000, menjadikan pilihan yang tepat, kalau memang budget kita berada di level Rp5.000.000an. Ditambah lagi dengan resolusi lebih tinggi yang ditawarkan dibandingkan dengan mode di bawahnya, yaitu BS 120P. Untuk urusan pemilihan port juga menurut Picel sudah cukup oke. Walaupun yang Picel sesalkan adalah hanya disediakannya kabel VGA dalam paket penjualannya, dan nggak diberikan langsung kabel HDMI. Selebihnya sih Picel nggak ada kendala soal produknya itu sendiri. Alternatif menarik banget buat kita yang punya budget terbatas, tapi pengen merasakan imersifnya pemakaian layar yang besar buat nonton, buat nge-game, ataupun buat kerja. Mungkin alasannya buat nonton ataupun nge-game, kerja jadi kayak, ya inilah alasannya doang gitu. Tapi yang Picel paling kagumnya sebenarnya adalah tingkat kecerahannya, yaitu 3800 lumens. Dan itu terang banget. Jadi kalau dalam kondisi yang lampu nyala pun, ini tuh masih kelihatan banget. Jadi paling itu aja review dari Picel kali ini, terkait dengan proyektor Acer BS 320P. Buat kalian berminat dengan produk ini, atau mau cek produknya, bisa cek di description, yang nanti Picel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton, dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like, dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe, agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Picel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi social media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, dan website kita, yaitu picelmediagroup.com. Oh iya, kalau kalian yang suka game, bisa kunjungi channel kita, yaitu Picel Main Game, ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Picel, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi, yaitu BMG Femmes. Jadi itu dia video dari Picel kali ini. Thank you guys for watching, and see you in the next video. Bye-bye! Serupa, tapi tak sama. Bodi sama, tapi cerah banget coy. Udah, nonton yuk! Gas terus! Sub indo by broth3rmax